Oke, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santunyo dan hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa luar biasa para pejuang-pejuang semangat mencari info bagaimana bertahan hidup di Hong Kong berjuang ya, yang satu eks Taiwan ya, berarti Mandarin Niso ya? waaah kalau Mandarin Niso ini nang sen-sen sampai laku keras Niso ngomong bahasanya Hong Kong yang satunya masih non ya? non masih non kenapa kok masih gak terima di Indonesia kepingin ke Hong Kong iya ceritanya ini nyambut, gawin di Indonesia gue rasanya gue sedihnya ya entah panggantok bahasa Indonesia ya mas? oh habis ya? habislah intinya kalau sehari dapat, habis buat sehari ngaduh nasib intinya kalau disini kan ibaratnya gaji dibilangnya satu bulan sekali gajian kan bisa megang duit gede, bisa ibaratnya buat anak segini gajian segini kalau di Indonesia dapat segini, habis segini makanya kesini ada ada sisanya ada tapi kemarin eks Taiwan loh di Taiwan berapa lama sammen? 2 tahun setengah gak sampai finish gak sampai finish, finishnya 3 tahun? finishnya 3 tahun di pabrik apa dimana? nyubir nyubir? iya berarti bisa nyubir ya? bisa oke, eksimen internasional lumayan nah sammen non ya? bener-bener non terus kepingin kesini gara-gara? iya yangnya ngejar ini? iya hahaha biskabopong yangnya ngejar kesini iya berapa lama pacaran sama Mbak E? istri oh istri? istri istri saya yang sama istri saya? saya istrinya disini semua ya? iya di yang lain ini, Jun Wan baik-baik cukup jangan banyak-banyak kita yang mengenai istri oke lah ini calon para-para suami yang tetep deket sama istri ya? deket sama istri ya mudah-mudahan nanti sammen-samen yang oke istrinya biar di rumah duduk manis atau istrinya tetep disini luar biasa loh ini perjuangan ini menurut saya ya sesuatu yang istimewa suaminya mau ikut berjuang disini dengan istri nah iso kan sammen nyambut gaya iya kalau bisa begitu ya oke makanya hari ini kita tadi diskusi panjang lebar iya kan tapi sudah mulai punya gambaran ya? sudah mulai ada ya? sammen sudah yang kedua kali loh cuma seminggu aja ya kemarin seminggu kemarin kan cuma liburan doang kesini sambil nemuin istri terus kan saya balik lagi ke Taiwan oh terus ini tadi berangkat yang ini berangkat dari Indonesia iya kalau yang ini dari Indonesia masih asli dari Indonesia asli dari Indonesia terus gimana tadi? saya kan finish di Taiwan ibaratnya balik dari Taiwan kan Januari tahun ini balik terus rencana sih bulan 6 mau kesini cuma terbentur inilah macam-macam duitnya gak cukup iyalah nah baru kemarin bisa kesini iyalah jadi intinya kesini itu dalam rangka biaya caranya berjuang bareng sama istri gitu ya? iya intinya gitu luar biasa ngeri ini patut patut dihancungi tapi nanti gak bergeser kan tujuannya kalau sudah ketawa yakin ya? yakin 100% jangan awas loh ya saksinya hari ini konten loh ya iya jangan sampai bergeser kasihan kan istrinya udah disini kan udah berjuang menata semuanya mudah-mudahan sih dapet dapet hal yang bagus ini yang saya seneng temen-temen kenapa saya seneng? karena ini tidak ditipu guys gak membayar ya kayak Leren bayar-bayar terus dihapusin nanti dampaknya yang ini dikomporinnya ganti ngapusin meneng nah ini harapannya tidak diapusin nah ini luar biasa kemarin sebelum datang kesini blank gak? buntu gak? hongkong langsung ya misalkan apa-apa orang aman dimigrasi gak ditanya-tanya? ya ditanya tapi lolos ditanya biasa ya oh di di pas cop-copan itu ya gak masuk ruangan ya? enggak oh iya gak masuk ruangan nah siapa juga gak masuk? enggak soalnya aku kan udah ada pesa yang pernah tekerin ya kan? oh ada ada jadi kan oke ngapain kamu ke hongkong? ketemu istri ya pas di mega sih hongkongnya itu ditanyain mau menemukan siapa istrinya tiket pesawat tiga hari booking hotel juga tiga hari jadi kan percaya jadi kan percaya pas intinya nah ini temen-temen ini rumusnya yang lain-lain samain terus jadi migrasi kan gak banyak pertanyaan iya 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 karena dulu pernah dan ada visa Taiwan masih ada masih ada nah samain gak ada cuma tanyaan biasa pertanyaan biasa terus masuk naik pesawatnya Garuda oh masih bonafit pesawat Garuda Kartai Singapura Airlines masih dikasih masuk samain booking tiket berapa? 7 hari 7 hari terus tinggal juga 7 hari tinggal aku 5 hari oh ya itu jadi tanyanya itu agak lama oh tiketmu 7 hari tapi kok kamu booking yang 5 hari tapi booking hotelnya 5 hari yang 2 hari kamu kemana ya kan ada istriku nanti hotelnya extend lah ya kan kalau aku bookingnya satu minggu langsung kan aku gak tahu itu hotelnya bagus apa enggak oh alasannya gitu iya jadi nanti kalau misalkan hotelnya bagus ya di extend diperpanjang lagi hotelnya tapi bisa bahasa Inggris? ya sedikit tapi bisa dijawab kan dia ngomong? bisa nah samain dijawabnya mandarin gak ditanya? tapi gak ditanya? enggak langsung langsung mantap ini keren ini Inggrisi Hongkong lelas Indonesia Indonesia sedikit ruwet lah hahaha ya boleh boleh cerita ruwetnya di Indonesia gimana ini? ya itu gara-gara itu tiketnya sama itu gak sama hotel ya kan sempet dibawa ke BP2MI dulu nah terus ditanyain kan aku kan gak ini gak terima kan loh persyaratan aku kan lengkap betul tiket ada booking hotel ada tiket balik siap kurang apalagi kok di ini ya itu karena gak sama itu ya kan ada nomor istriku kenapa dipersulit terus lolos samain? enggak enggak ditanya kayak gitu cuman bandara? gak ada yang nanya intinya lolos aja saya iya samain naik dari? dari Jakarta samain juga? Jakarta ini beruntung semuanya ya resek resek sikat pokoknya ya kan gak ada urusan kok betul-betul-betul nah ini ini bapak-bapak loh ya samain sudah punya anak? udah berapa? 2, 3 malah laki semua samain? aku 1 baru punya anak 1 laki apa perempuan? perempuan umur 6 tahun samain 3 lagi-laki semua? 10 tahun 7 tahun 6 tahun jalan 3 cowok semuanya ya? cowok semua yang ke Taiwan duluan samain apa? istri duluan ke Hongkong? kan saya nikah ini baru bulan 3 kemarin pas istri pulang pulang nikah saya kan balik dari Taiwan kan bulan 1 nikah terus istri kan lanjutin lagi kerja kesini kan ke Hongkong ke Hongkong makanya saya ikut kata istri ngapain sih kesini? kata saya kan soalnya istri saya kan dirumah kan banyak inilah utang kan kamu kalo ibaratnya 2 tahun disini gak bakalan cepet selesai iya utang kamu makanya saya bantuin kesini terus kata dia ini adalah terserah wah ini saya nyeket kesini niat saya pengen bantuin istri biar cepet jangan sampai ibaratnya utang apa? rumah apa? bikin rumah oh iya banduk tang berarti 3 itu anak Samen sendiri? kalau 2 anak saya 1 anak dia oh dia bawa jadinya 3 gabung terus yang anak Samen bawa hidup sama siapa? anak saya sendiri yang 2 orang tua orang tua Samen yang 1 istri hidup neneknya dia berarti nanggung 3 samen ngeri loh samen samen dia ngoluro nanggung ya makanya aku ya udah nekat ya yang penting aku mandarin oke kan kalau mandarin oke potensi samen jauh lebih gede bisa di makau bisa di sen sen bisa di hongkong cuman agak sedikit diperbaiki penampilan kalau saya boleh koreksi loh ya soalnya soalnya nanti dia ngeliat itu mas di sini di sini ngeliat itu Nek Samen sudah jalan pekerjaan sudah tahu dan mereka tahu pekerjaan Samen beres tapi kalau belum ya nyari-nyari muka saya juga kaget kan gak tahu ya gapapa gapapa saya cuman bilang saya cuman bilang selama kita masih berjuang mantes nawak sih iya nah berarti Samen 1 ya dan menikah setelah istri di hongkong dulu kan saya kan di Malaysia oh waktu pas pacaran di Malaysia istri di hongkong oh dulu pulang menikah menikah punya anak 1 istri langsung ke hongkong lagi umur 2 tahun lah anak 2 tahun istri ke hongkong lagi nah ini kontrak yang kedua istri tapi Samen berapa hari ini kemarin sempat ketemu ketemu yang jemput di bandara bahkan juga istrinya Samen ketemu ya Andusan seminggu luar biasa ini seorang bapak-bapak yang berjuang asli ya jangan nyampe disini nanti jangan belok kiri dan kangen kalau sudah ada istrinya jadi hari ini kita akan antar ke agent ya sudah ada agent kita antar yang agent dan bagaimana mereka akan berjuang terbaik di hongkong terbaik di hongkong jadi ini yang yang sebenarnya mudah-mudahan ketemu jalan ini sekali lagi saya tidak menyarankan buat kalian untuk nyuruh suaminya datang kesini ya saya sekali lagi disclaimer tidak menyuruh tapi kalau saya menulis nyampe nangkene ya pijennya aku di telepon wonglis nyampe nangkene kok gak masalah jadi seperti itu buat teman-teman semuanya mudah-mudahan mereka berdua bisa bisa sesuai semuanya kalian yang nonton channel ini jadi saksi mereka berdua mau berjuang untuk keluarganya untuk istrinya yang ada disini biar gak terlalu capek ngurus sendiri hidupnya nah jadi yang kesan dimana bahwa perempuan jadi tulang punggung ya tapi kalau laki-laki yang baik dan benar pasti akan berusaha untuk membantu sekuat tenaga dan ini salah satu effort dan usaha mereka dan ingat satu tujuan dan usaha mereka sudah dikabulkan sama Gustialah masuk Hongkong catat ya samen ini samen sudah diijinkan dengan Gustialah di seluruh Hongkong dibandingkan yang lain-lain yang lain-lain itu belum masuk disuruh pulang kan yang lain-lain nunggu ditipu dulu baru berangkat kan samen kan gak jadi artinya tujuan samen itu harus dijabai karena Gustialah tinggal nangkin ini nanti ada ada peruntungan nasib buat samen apa enggak oke jadi saya gak banyak-banyak teman-teman semuanya motifnya sudah jelas masih-masih mau berjuang dan harapan saya ke depan istrinya yang nonton konten saya mudah-mudahan ya ketemu kita berjuang disini samen nanti kita coba antarin ke agent syukur-syukur ada rezeki buat samen berdua kalau enggak ada rezeki lain sebenarnya tapi tidak akan saya sampaikan di konten ini berbahaya oke kita aja teman-teman keep stay tune my youtube channel bye 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 sub indo by